Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat siang Halo semuanya para sohib sekalian Selamat datang di vlog saya Pada video kali ini saya akan membahas tentang Mata kuliah ilmu pelayanan datar Untuk subtopiknya perhitungan waktu Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut Saya mengingatkan kembali kepada para sohib sekalian Untuk subscribe channel Maritim Media Channel Silahkan di komentar Silahkan di like, di share Semoga video ini nanti bisa bermanfaat Bagi para sohib sekalian Bisa menjadi ilmu yang barokah Baik kita masuk ke bateri Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan kita Yaitu perhitungan bujur dalam waktu Para sohib sekalian bahwasannya Kita ketahui bersama Kita bekerja di atas kapal Sebuah kapal itu berlayar Dari suatu negara Ke negara lain Atau dengan kata lain Dari pelabuhan tolak Ke pelabuhan tiba Dia bisa melintasi Tidak hanya satu negara Tapi dia juga bisa melintasi Beberapa negara Dimana Selama pelayaran ini Dia melintasi negara-negara Yang bisa jadi Itu negaranya Zona waktunya berbeda-beda Jadi contoh Kapal berlayar Dari Indonesia ke Australia Indonesia-Australi Memiliki zona waktu yang berbeda Indonesia-Amerika Berbeda-beda Kemudian Misalnya kapal berlayar Dari Jepang ke Belanda Itu berbeda Waktunya Dia melintasi beberapa negara Maka kita nanti akan menghitung Bujur di dalam waktu Ingat bahwasannya Ini adalah ilmu yang Bisa diterapkan nanti Pada saat berlayar Atas kapal Nah Kenapa kita harus menghitung Waktu ini Karena Waktu ini sangat bermanfaat Pada istilah namanya Time is money Kapal itu apalagi Time charter Dimana betul-betul Dia memanfaatkan Waktu yang Se-efektif mungkin Karena Dengan diketahuinya Waktu Kita mengetahui Waktu tiba Kita bisa memberikan Informasi kepada Pemilik kapal Kita bisa memberikan Informasi ke Pemilik barang Kita bisa memberikan Informasi ke Agent Ini terkait dengan Waktu tiba Nanti Kapan waktu tiba Posisi kapal Dimana Kemudian Apa namanya Next schedule Jam berapa Nah ini kita bisa Lihat Pada saat nanti Di pelayaran Perhitungan Waktu Didasarkan atas Empat Peredaran Atas Didasarkan atas Peredaran matahari Pada saat Perembangan bawah Jadi Di dunia ini Kita ada mengenal Empat macam Perhitungan waktu Yang pertama Yang pertama adalah GMT Kalau orang awam GMT Tahunya Inggris Negara Inggris Karena GMT plus berapa GMT minus berapa Kemudian yang kedua Ada namanya LMT Ada namanya GMT Ada namanya LMT Kalau para sohib Sekalian Pernah membuka Almanak Nautica Di sana ada tertulis Namanya GHA Ada namanya GHA SHA Kemudian ada namanya LHA Kalau untuk GMT itu GMT Sama dengan GHA Yaitu Menengah Plus minus 12 jam Untuk GMT GHA Kemudian yang kedua adalah LMT LMT Kemudian ST Yang ketiga ST Dan yang keempat ZT Coba kita bahas Satu-satu Yang pertama GMT Greenwich Mean Time Atau UTC Universal Time Coordinate Kalau Orang awam Biasa taunya UTC UTC Di Inggris Yaitu Waktu matahari Menengah Terhadap derajah Greenwich Atau derajah Nol Dimana Waktu menengah Greenwich Atau waktu menengah Pada bujur Nol GHA Sama dengan GMT GHA Sama dengan GMT Kemudian yang kedua LMT Local Mean Time Waktu matahari Menengah Terhadap Derajah Setempat Waktu Matahari Menengah Terhadap Derajah Setempat Nah Kalau LMT Ini adalah Waktu menengah Setempat Yaitu Waktu menengah Yang menjadi Dasar Suatu tempat Kalau di Almanak Nautika Itu LMT Sama dengan SHA LMT Sama dengan SHA Yang ketiga ST ST Itu adalah Standard Time Atau Di Indonesia Banyak juga Beberapa Pemateri Menyampaikan ST Itu sama dengan Waktu Tolok Jadi jangan Bingung Nanti ya Waktu Tolok Itu apa Yaitu Standard Time Atau Bahasa Inggrisnya Standard Time Yaitu Waktu Matahari Menengah Yang berlaku Di suatu Negara Berdasarkan Perundang-undangan Negara tersebut Jadi Negara itu Sudah mengatur Di dalam Peraturan Perundang-undangannya Bahwa inilah Waktu Tolok Negara itu Atau Inilah Waktu Standard Time Standard Time Dari negara itu Nah Bila suatu Negara Mempunyai Wilayah Yang luas Membentang Dari Timur Ke Barat Maka Dia bisa Menggunakan Lebih Dari Satu ST Lebih Dari Satu Waktu Tolok Nah Sebagai contoh Indonesia Indonesia Kita mengenal Ada namanya WIB Waktu Indonesia Bagian Barat Ya Kemudian Kita mengenal Namanya WIT Waktu Indonesia Timur WITA Waktu Indonesia Tengah Gitu Karena Sebagaimana kita Ketahui Negara kita Negara Kepulauan Yang Membentang Dari Timur Ke Barat Jadi kita Membagi Indonesia Ini Menjadi Beberapa Waktu Tolok Atau Standard Time Contoh Lain Adalah Negara Australia Negara China Rusia Kanada Dan Amerika Nah Yang keempat Yaitu ST Ya Yang keempat Adalah ST Ini Untuk Seluruh Dunia Terdapat Pada Nautical Almana Halaman 262 Kemudian 263 264 265 Yang terdiri Dari Yang pertama A Flashes Fast on GMT Or UTC Ada di list 1 Nah Tempat-tempat Yang lebih cepat Dari GMT Atau UTC Itu biasanya Untuk Bujur Timur Yang kedua Flashes Normally Keeping GMT Or UTC Ada list 2 Artinya Yaitu Tempat-tempat Yang umumnya Sama dengan GMT Yaitu Dilalui Derajah 0 Derajat Nah Kemudian Yang ketiga Adalah Flashes Slow on GMT Or UTC Ada di list 3 Yaitu Tempat-tempat Yang lebih Lambat Dari GMT Biasanya Bujur Bujur Maret Kalau misalnya Indonesia sendiri Bagaimana Para sohbi sekalian Kita lebih Lambat Atau Lebih Cepat Indonesia Plus 7 Plus 8 Nah Masuk yang keempat Adalah Zone Time Zona Waktu Zone Time Atau Kata lainnya Banyak juga Yang menjelaskan Dalam bahasa Indonesia Zone Time Ini adalah Waktu Mintakat Waktu Mintakat Waktu Matahari Menengah Berdasarkan Pembagian Wilayah Dimana Masing-masing Wilayah Meliputi Daerah Seluas 15 Derajat Ingat ini Ini Kata kuncinya Seluas 15 Derajat Peredaran Bujur Nah Pembagiannya Bisa dilihat Sebagai berikut Yaitu Dimulai dari Daerah Waktu 0 Yang dibatasi Oleh Garis Bujur 7,5 Derajat Timur Sampai Dengan 7,5 Derajat Barat Ini Untuk Pembatasannya Nah Kita lihat Ini Ada Zona Timur Sebelah Kanan Ada Zona Barat Untuk Zona Timur Dibagi Menjadi 12 Zona Zona Yang pertama Adalah Dimulai Dari 7,5 Derajat Timur Ya Kemudian Sampai Dengan 22,5 Derajat Timur Zona 2 Dimulai Ini ya Ujungnya Zona Timur 1 22,5 Derajat Timur Sampai Dengan 37,5 Derajat Timur Begitupun Seterusnya Sampai Dengan Zona Yang Ke 12 172,5 Derajat Timur Sampai Dengan 180 Derajat Timur Kemudian Untuk Zona Barat Yang Ada Di Sebelah Kanan Sama Dimulai Dari 7,5 Derajat Barat Sampai Dengan 22,5 Derajat Barat Zona Keduanya 22,5 Barat Sampai Dengan 37,5 Barat Ya Begitupun Seterusnya Bisa Dilihat Sampai Dengan Zona 12 172,5 Barat Sampai Dengan 180 Derajat Barat Sama ya Zona Timur Dengan Zona Barat Sama-sama Dibagi Menjadi 12 Zona Nah Ini kata Kuncinya Meliputi Daerah Seluas 15 Derajat Peredaran Bujur Nah Ini yang Perlu Diingat Kita lanjut Nah Ini baru Nanti kita Masuk Perhitungan Ke Bujur Dalam Waktu Penjabaran Dari sudut Bujur Menjadi Waktu Atau Di dalam Bahasa Inggrisnya Conversion Art Up to Time Nah Ini nanti Kita Lakukan Perhitungan Sebagaimana Kita ketahui Para sobat Sekalian Bahwasannya Bumi Itu Berputar Sebanyak 360 Derajat Bujur Ya Kalau kita Konversi Kedalam Apa namanya Jam Jadi Bumi Itu Berputar Selama 24 Jam Ya Bumi Berputar Selama 24 Jam Nah Jadi Kalau Kita Lihat Nanti Dalam Konversinya Sehingga Dari kata kunci Yang tadi 15 Itu tadi Maka Kita Turunkan Dari 360 Derajat Sama Dengan 24 Jam Ini Ingat 360 Derajat Bujur Itu Sama Dengan 24 Jam Dalam Waktu Paham Sampai Sini 360 Derajat Bujur Sama Dengan 24 Jam Dalam Waktu Kita Jabarkan Lagi 15 Derajat Bujur Ini Tinggal Kita Bagi 15 Derajat Bujur Sama Dengan 360 Dibagi 24 24 Jam Tadi Sama Dengan 1 Jam Waktu Atau 60 Menit Nah Bagaimana 60 60 detik Per 15 Sama Dengan 4 Detik Secara Waktu Jadi 1 Menit Bujur Itu Kalau Secara Waktunya Adalah 4 Detik Kalau 1 Detik Bujur Kalau 1 Detik Bujur Yaitu 1 Per 15 Detik Dalam Waktu Sehingga Kesimpulannya Bisa Kita Tarik Kesimpulan Bahwasannya 360 Derajat Bujur Sama Dengan 24 Jam 360 Derajat Bujur Itu Sama Dengan 24 Jam Kemudian 15 Derajat Bujur Itu Sama Dengan 1 Jam Atau 60 Menit 1 Derajat Bujur Sama Dengan 4 Menit 15 Menit Bujur Itu Sama Dengan 1 Menit Atau 60 Detik 1 Menit Bujur Sama Dengan 4 Detik 15 Menit 15 Sorry Ulangi 15 Detik Bujur Sama Dengan 1 Detik 1 Detik Bujur Sama Dengan 1 Per 5 Detik Itu Untuk Penjabaran Dari Bujur Menjadi Waktu Kenapa Kita Harus Membahas Ini Karena Nanti Kita Akan Gunakan Di Dalam Perhitungan Perhitungan Soal Contoh Misal Bertanya Diketahui Sekian Bujur Dihitung Atau Dikonversikan Ke Dalam Waktu Kira-kira Para Sob Sekalian Bisa Memahamin Kalau Bisa Coba Kita Masuk Ke Soal Kita Masuk Ke Pertanyaan Ini Ada Sebuah Contoh Soal Ubahlah Bujur 72 Derajat 25 2 Menit Ke Dalam Waktu Ke Dalam Waktu Coba Para Soeb Sekalian Coba Dihitung Menggunakan Yang Ini Konversi Ini Dari Konversi Bujur Menjadi Waktu Silahkan Nanti Coba Dihitung Atau Kalau Misalnya Para Soeb Sekalian Punya Kalkulator Bisa Dihitung Dengan Kalkulator Tapi Kalkulator Khusus Scientific Kalkulator Karena Kalau Menggunakan Kalkulator Yang Besar Yang Biasa Dipakai Di Toko Atau Di Pasar Di Tukang Sayur Itu Tidak Ada Tanda Derajat Tapi Coba Kita Hitung Dulu Secara Manual Pertanyaannya Adalah 72 Derajat 25,2 Pujur Jadi Berapa Jam Berapa Menit Dan Berapa Detik Mari kita Lihat Nah Tadi Pertanyaannya 72 Derajat Kita Ambil 60 Derajat 60 Derajat Itu Kita Cari dulu Jamnya Nanti Baru Ketahuan Menitnya Baru Ketahuan Nah Ini Kita Lihat Ini 360 Sama Dengan 24 Jam 15 Derajat Bujur Sama Dengan 1 Jam Nah Maka Kita Hitung 60 Derajat Sama Dengan 4 Jam 60 Derajat Sama Dengan 4 Jam Nah Kemudian Sisanya Dari 72 Dikurangin 60 Dari 72 Dikurangin 60 Sisanya Adalah 12 Derajat Sisanya 12 Derajat Nah 12 Derajat Ini Berapa Menit 12 Derajat Ini Sama Dengan 48 Menit Di Dalam Waktu Nah Ini Sudah Habis 72 Ini Sudah Kita Ambil Semua 60 Dan 12 Kemudian Untuk 25,2 Menit Kita Ambil 15 15 Itu Konversinya 15 Bujur Itu Sama Dengan 1 Menit Dalam Waktu Ingat Ini 15 Menit Bujur Sama Dengan 1 Menit Di Dalam Waktu Nah Dari 25,2 Sudah Kita Hitung 15 Maka Sisanya Adalah 10,2 Menit Nah Kalau 10,2 Menit Di Dalam Bujur Konversikan Ke Dalam Waktu Itu 40,8 Detik Nah Ini Dia Jadi Pertanyaannya Tadi Coba 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 Dihitung 72 Derajat 25,2 Bujur Itu Berapa Jam Berapa Menit Dan Berapa Detik Maka Kita Dapat Di Sini 72 Derajat 25,2 72 Derajat Bujur 25,2 Menit Itu Sama Dengan 4 Jam 49 Menit 40,8 Detik Nah Ini Kita Lihat Ya Ini 49 Ini Kita Lihat Dari Mana 49 Ini Kita Lihat Di Atas 12 Derajat Itu Sama Dengan 48 Menit Sedangkan 15 Menit Itu Sama Dengan 1 Menit Ya Benar Jadi 48 Ditambah 1 Menit Maka Kita Bulatkan Menjadi 4 Jam 49 Menit 40,8 Detik Gimana Kira-kira Para sohib Sekalian Bisa Memahamin Ya Kalau Bisa Kita Lanjut Ya Kita Lanjut Ke Perhitungan Dari JMT Ke LMT Ataupun Sebaliknya Nah Nanti Kalau sohib Sekalian Menghitung Misalnya Ditanya Berapa JMT Ditanya Berapa LMT Contoh Misalnya Kalau Misalnya Ditanya Berapa JMT Maka Rumusnya Adalah LMT Minus BDW BDW Itu Bujur Dalam Waktu Kalau Misalnya Bujurnya Timur Jadi Kalau Ditanyanya JMT Maka LMT Minus Untuk Timur Plus Untuk Barat Jadi Bujur Dalam Waktunya Minus Kalau Untuk Timur Plus Untuk Barat Kalau Yang Ditanyanya LMT Maka JMT Plus Untuk Timur Minus Untuk Barat Ingat Dua Ini Dua Rumus Ini Diingat Kalau Ditanya JMT LMT Minus Untuk Timur Plus Untuk Barat Kalau Ditanyanya LMT JMT Plus Untuk Timur Minus Untuk Barat Paham Ya Oke Lata Lanjut Contoh Diketahui JMT 10.00 Pada Tanggal 30 Januari Tahun 2020 Ditanya Berapa LMT Untuk Bujur 120 Derajat 40 Menit Timur Ingat Ini Ada Kalimat Timur Ya Yang B Berapa LMT Untuk Bujur 140 Derajat 30 Menit Barat Untuk JMT 10.00 Tanggal 30 Januari Tahun 2020 Jawab Coba Kita Hitung JMT Untuk 10.00 Pada Tanggal 30 Januari Tahun 2020 Kita Hitung Dulu Bujur Dalam Waktunya Bujur Dalam Waktunya Didapat Dari 120 Derajat 40 Menit Timur Ya Kalau Mucara Cepatnya Tadi Dengan Kalkulator Itu Dibagi 15 Maka Didapat 0 8 0 2 40 Ya Nah Ini Ingat Tandanya Ini Plus Kenapa Dia Plus Nah Mari Kita Lihat Karena Dia Tanyanya LMT Nah Dia Tanya LMT Maka JMT Timurnya Adalah Plus Paham Ya Sampai Sini Ditanya LMT Maka JMT Untuk Timur Adalah Plus Maka LMT Tanya Adalah Pada Tanggal 30 Bulan 1 Tahun 2020 10 Ditambah Dengan 08 18 Ya 0 0 Tambah 2 Sama 0 2 0 0 Tambah 40 Sama 40 Jadi LMT Pada Tanggal 30 Bulan 1 Tahun 2020 Adalah 18 02 40 Sampai Sini Para Sob Sekalian Bisa Memahamin Kalau Bisa Memahamin Silahkan Lanjutkan Coba Dihitung Yang B Berapa LMT Untuk Bujur 140 Derajat 30 Menit Barat Nah Coba Dihitung Yang B Dan Yang Dua Bila Manakah ST Sama Dengan CMT Bila Penilik Berada Pada List Number 2 Nomor Tiga Bila Manakah ZT Sama Dengan LMT Bila Penilik Pada Bujur Yang Habis Dibagi 15 Yang Keempat Bila Manakah JMT Sama Dengan ZT Pada Waktu Penilik Berada Pada Zon 0 Derajat Silahkan Coba Dihitung Nah Kalau Sudah Dihitung Coba Para Sohib Sekalian Mengerjakan Sendiri Sebagai Tugas Ada Beberapa Soal Ini Saya Berikan Beberapa Contoh Soal Yang Pertama Soal Nomor Satu Diketahui Kapal Berada Di Bujur 139 Derajat 25 Menit Barat Pada Tanggal 4 Februari Tahun 2020 JMT Menunjukkan Pukul 16.00 Nah Ditanyanya Berapa LMT B Berapa ZT Coba Dihitung Yang Yang Kedua Diketahui Kapal Berada Di Tokyo Estimasi Bujurnya 136 Derajat 30 Menit Timur Pada Tanggal 4 Februari Tahun 2020 ST Menunjukkan Pukul 16.00 Ditanya Berapa JMT LMT Dan ZT Baik Lanjut Soal Nomor Tiga Diketahui Kapal Berada Di Laut Jawa Pada Bujur Estimasi Bujurnya 109 Derajat 25 Menit 30 Detik Timur Pada Tanggal 30 April Tahun 2018 JMT Menunjukkan Pukul 9.00 Ditanya Bujur Dalam Waktu Yang Kedua LMT Yang Ketiga ST Dan Yang Keempat ZT Coba Silahkan Coba Dihitung Yang Keempat Diketahui Kapal Berada Di Laut Jawa Pada Bujur 106 Derajat 32 Menit 12 Detik Timur Pada Tanggal 30 April 2018 CMT Menunjukkan Pukul 7.00 Ditanyakan A BDW B LMT C ST Dan D ZT Soal Nomor 5 Diketahui kapal berada di Singapur pada bujur 102 derajat 05 menit 00 detik pada tanggal 20 Juli tahun 2016 JMT JMT menunjukkan pukul 04.00 Ditanya BDW Bujur dalam waktu LMT ST Dan ZT Silahkan Silahkan Soib Maritim Sekalian Coba Untuk Mengerjakan Soal-soal Latihan Yang saya Perhitungan Buncur dalam waktu Saya Mengatakan Kembali Kepada Soib Sekalian Silahkan Subscribe channelnya Kemudian Silahkan Berikan komentar Like Share Sebanyak-banyaknya Semoga Menjadi ilmu Yang bermanfaat Dan Kalau memang ada Pertanyaan Silahkan Nanti Di kolom komentar Terima kasih Atas perhatiannya Sampai ketemu Dengan Video-video Yang lainnya Tetap Semangat Air kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh